Intro Ditemui usai membuka rapat koordinasi LKS Tripartit di kota Bandung Senin Pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dirinya akan merevitalisasi kurikulum sekolah menengah kejuruan di Jabar. Hal tersebut karena masih banyaknya pengangguran di Jabar, terutama yang berasal dari lulusan SMK. Menurut Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut, saat ini jumlah pengangguran di Jabar mencapai setidaknya 1,89 juta orang. Salah satu daerah yang tingkat penganggurannya tinggi ada di Kabupaten Bekasi, yang pabriknya banyak. Karenanya selain merevitalisasi kurikulum SMK, dirinya pun akan membuat konsep sekolah di pabrik. Ya, Jawa Barat ini adalah provinsi dengan potensi ekonomi yang luar biasa. Investasinya juga tertinggi Rp116 triliun di 2018. Namun ada masalah yaitu ketimpangan masih hadir, sehingga dalam lima tahun ke depan kita kombinasi mesin pembangunan yaitu investasi dengan ketimpangan yang makin menepis. Desa akan kita dorong dengan satu desa, satu perusahaan, dengan kekuatan digital, sehingga ketimpangan desa-kota juga bisa mencurang. Konektivitas infrastruktur juga kita bangun. Insya, apalagi dengan konsep segitiga rebana ya, awasan segitiga emas di pertimbangan ketajat di Cirebon akan menjadi wajah emas sedepan jauh. Tingginya pengangguran merupakan salah satu akibat dari masalah ketimpangan di Jabar. Menurut Emil, dirinya pun akan memastikan masyarakat desa tidak hijrah ke kota dengan cara memastikan para milenial menjadi direktur di perusahaan yang dibangun di desa-desa di dalam dua minggu ini. Untuk pembangunan perusahaan-perusahaan tersebut, dirinya akan terlebih dahulu mencari pembelinya. Salah satunya beberapa negara di Timur Tengah yang sudah menyetujui membangun kedai kopi dengan bahan dari Jabar. Budi Hartati, Bandung TV